Hai kemudian untuk layak-layakkan panggilan kepada LN itu jadi sudah dilayangkan untuk panggilan kepada LN 4 ya 24 itu aja udah 25 26 27 28 29 36 hari lagi Pemeriksaan kepada Fadel Wajideh rupanya mundur lagi salah prediksi Nikita Mirzani memprediksi bahwa Fadel akan dipanggil pada tanggal 30 yaitu hari Sabtu ya 6 hari lagi ketika ia menyampaikan namun setelah dikonfirmasi masih ada salah satu saksi kunci saksi utama yakni LM Laura misalnya putri Nikita Mirzani yang masih akan dipanggil tanggal 2 Desember tentu Fadel setelahnya Ibu kemasalahan Lola dan laporan dari Nikita Mirzani panggil-panggil ini seperti apa ya laporan yang dari NN ya setelah kita tidak lanjutin kemudian daripada Lidika yang menjadi Pemidikan ya kemudian sudah menunjukkan lagi memperiksa saksi-saksi ya saksi itu saksi yang melihat mendengar dan mengetahui dari saksi ahli jenisnya kemudian untuk besok hal jemen tanggal 2 kita sudah dari penyidik sudah dilayangkan panggilan kepada LM ya gitu jadi sudah dilayangkan untuk pemanggilan kemudian dari pihak penyidik yang akan jadi dikoordinasikan dulu ya ke yang jelas sudah dilayangkan surat untuk LF sudah pemanggilan sebagai faktis tentunya untuk itu ya jelas untuk waktu dekat setelah LM pasti via ya tapi itu jalur tanggal hari jamnya masih belum melayangkan surat panggilan untuknya karena saya juga bisa ya jadi kita periksa dulu untuk dimitasi ketelangan saudari kita ya kalau itu akan-apakan akan ada dikoon kancang siap dengan cara situ ya kalau itu WNF penyidik ya WNF penyidik untuk sementara ini surat pemanggilan resmi untuk LM sudah dilayangkan surat sudah dilayangkan tapi ini dari dari LF jadi belum ada kejelasan respon dari pihak penyidik ya untuk sementara ini penyidik sudah melayangkan untuk pemanggilan ya kapasitasnya LM dipanggil itu untuk apa untuk meminta keterangan sebagai saksi korban karena memang LM sebagai korban untuk itu ya jelas untuk waktu dekat setelah LM pasti pria tapi untuk jalur tanggal hari jamnya masih tapi pendidik belum melayangkan surat panggilan untuk karena karena belum gitu saya ya jadi kita periksa dulu untuk dimintai keterangan saudari kita itu akan apakah akan ada dikoon konsentri dengan kalau itu WNF penyidik ya WNF penyidik untuk sementara ini surat pemanggilan resmi untuk LM sudah dilayangkan tapi sejauh ini kondisi LM sendiri seperti apa? sehat ya dari penyidik juga sudah berkoordinasi dengan PP3A dalam keadaan sehat ya Loli sendiri siap untuk hadilnya? siap ya jadi sudah berkoordinasi dari pihak penyidik kemudian juga dari kuasa hukum dari orang tuanya ya sudah-sudah berkoordinasi semua ya kan orang tuanya jadi orang tuanya itu sewajib mendampingi selain juga bosan tapi dari pihak Pak Pak sendiri gimana berkoordinasi? setelah bayangkan surat pemanggilan dia pasti siap untuk mendukungkan Pak pertanyaan ini yang disiapkan pasti juga dari dulu itu pasti dan rencananya nih LM ini akan dihasilkan karena saksesnya kemarin diajukan dari pihak-pihak sudah diprisasi semua itu? sudah 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 semua biar pihak-pihak juga lega ibu ketika dia mengajukan saksi-saksi artinya polisi juga sudah beriksa ya ibu? saksi-saksi yang diajukan sudah diperiksakan sudah dimitain ke telangan kemudian sudah dikumpulkan oleh penyidik pemanggilan otos surat untuk LM itu kapan itu? tanggal berapa dilayangkan itu? tanggal 2 ya nanti untuk tanggal 2 maksudnya sudah sudah dilayangkan sudah dilayangkan oleh penyidik hari apa? dua hari wadu atau? oh enggak itu 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 nanti kita yang jelas tadi penyidik sudah memberitahu ke saya sudah sudah melesetnya prediksi dari Nikita Mirzani ini menunjukkan bahwa Nikita Mirzani sendiri tidak bisa mengintervensi ini secara nyata ya artinya memang benar-benar bahwa Nikita Mirzani dalam kasus Laura Mirzani kasus laporan putrinya ini dia diperlakukan sama dengan Fadel jadi tidak ada nantinya ketika Pak Fadel ditetapkan menjadi tersangka di kasus ini tidak ada yang namanya kriminalisasi ini salah satu juga yang bisa kita ambil hikmah dikhawatirkan nantinya ketika si Fadel setelah pemeriksaan ternyata dia ditetapkan menjadi tersangka nantinya disebut-sebut ya disampaikan bahwa ada kriminalisasi padahal kalau merujuk pada melesetnya prediksi Nikita Mirzani ini menunjukkan bahwa Nikita Mirzani adalah seorang warga negara yang baik tetapi berusaha memproyeksikan apa yang akan terjadi ini karena banyak netizen yang bertanya-tanya tentu memang tak dipungkiri ada netizen yang kecewa dengan mundurnya proses ya pemeriksaan Fadel ini tetapi hal itu ada untungnya juga yakni Nikita Mirzani nantinya tidak akan disebut-sebut mencampur di hukum tersebut karena senyatanya dia tidak tahu kapan penyedia akan memanggil si VA dalam hal ini yakni Fadel Bajideh 24-25-26-27-28-29-30 6 hari lagi 6 hari lagi Kang Semir sekolah binatang itu ditanggil ke Kores Jakarta Selatan 6 hari lagi ingat ya 6 hari lagi karena saksi-saksi udah rampung semua udah beres Kak kenapa Kang Semir Fadel warga binatang emosi dia itu erosi emosi itu karena dia udah jantungnya udah berdebar-debar guys dia itu tidak menyangka tidak mendugong-dugong bahwasannya saksinya sebanyak itu dan orang-orang yang benar-benar menyaksikan secara real tuh ya nggak dia tidak tidak mendugong-dugong dia ini Insya Allah kalau tidak ada hambatan tinggal terakhir satu saksi terakhir yaitu saksi yang diajukan oleh Fadel keluarga binatang ya ke Polres Jakarta Selatan tinggal satu saksi lagi yaitu dokter nah habis itu selesai udah dia dipanggil gitu jadi kasus ini tuh nggak lama guys 3 bulan aja belum loh 2 bulan aja baru masuk 2 bulan nggak lama ini kalian nggak usah nungguin pula nggak ada suruh kalian nunggu manteng itu nggak ada kita tuh kalau ngelaporin ke polisi itu harus sesuai SOP aja guys ini aja dibilang rasman si kodok buduk itu aja udah melenceng kemana-mana dibilang gue beginilah gua begitulah dengan melencengnya prediksi Nikita Mirzani yang mengindikasikan tanggal 30 Fadel Bajid akan diperiksa namun nyatanya masih tanggal 2 Laura Mirzani putrinya Nikita yang masih akan diperiksa baru setelah itu Fadel yang akan diperiksa hal itu memang akan membuat kecewaan netizen yang sudah menunggu ending dari kasus ini yakni ditetapkannya Fadel menjadi tersangka atau bebas sehingga mereka tidak penasaran jadi kita semua memang pada menunggu dan penasaran bagaimana ending dari kasus ini jadi benarkah Fadel berbohong dalam kasus Nikita ini yang menghami dunia yang diduga disebut-sebut dituduhkan dia menghami dunia LM lalu melakukan tindakan menyuruh aborsong dan melibatkan ya sepertinya diduga melibatkan dokter dan lain-lain yang kita tidak bisa sebutkan biarlah nanti penyidik yang akan membuktikan pengembangan dari kasus ini ya artinya kasus ini memang masih cukup menarik meskipun membuat banyak netizen kecewa karena tidak sesuai prediksi kan prediksi para netizen semuanya kan pengen cepat Fadel ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan tetapi sesuai SOP kita masih menunggu bagaimana jalannya kita ikuti dan kita lihat bagaimana ininya menurut kalian Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax